Kayaya rusak akibat luapan air dan sampah dari Sungai Cisokan, tak hanya sebabkan banjir di Cianjur kota beberapa waktu lalu, cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Sabtu 4 November 2023 lalu ternyata merusak kolam jaring apung yang ada di Waduk Jangari, Blok Kolam Jaring Apung, Kayaya, di Waduk Jangari. Kecamatan Mandeporak-Poranda diterjang arus Sungai Cisokan dan sampah yang meluap saat hujan deras pada Sabtu lalu, adapun Kayaya yang rusak berat berada di wilayah Nusa. 2. Dan Blok Coklat Akibatnya puluhan ton ikan siap panen juga yang baru ditanam milik para petani ikan kabur dan timbulkan kerugian hingga ratusan juta. Pasca kejadian tersebut, kondisi Kayaya di dua blok tersebut kondisinya berantakan dan penuh dengan sampah. Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, DPKHP, Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto mengungkapkan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap dampak luapan Sungai Cisokan di Waduk Jangari pada Sabtu 4 November lalu. Hasilnya, 190 kolam jaring apung milik 21 petani ikan hancur dan diperkirakan sebanyak 50 ton ikan budidaya lepas ke Waduk. 190 Kayaya tersebut berada di Dermaga Kebun Coklat, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Macet. Pemilik Kayaya pun rata bermukim di kampung pangkalan dan kampung neonut desa tersebut. Pihaknya juga tidak bisa memberikan bantuan apapun pada para petani yang terdampak. Pasalnya Kayaya yang ada di Waduk Jangari memang sudah direncakan untuk ditertibkan. Dan juga memang dikelola oleh pemerintah provinsi, kata dia. Pemilik Kayaya